Selamat pagi, Bapak-Ibu, Saudara sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari buku atau kitab keluaran. Kita di chapter 12, ayat 37 sampai 51. Kita di chapter 12, verse 37 sampai 51. Biar saya baca bahasa Indonesia. Exodus 12, mulai dari verse 37 untuk tradisi Inggris. Saya rasa Anda bisa baca dalam Bapak Inggris. Dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak berat. Disebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir. Dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir dalam 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga. Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai pasca. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang utahan tidak boleh memakannya. Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segedap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan pasca bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunatkan. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikian kebacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari minggu ini. Berkati sekayah kembali hambamu maupun juga saudara Jason yang menerjemahkan. Kami semua yang mendengarkan boleh diberkati Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita memberikan tema hari ini ada tentang kebebasan. Jadi topik kontemplasi hari ini adalah kebebasan. Ya, sebenarnya cerita tentang Exodus itu kita bisa kasih judul kebebasan juga sih ya. Kebebasan. Ya, tapi kita mau coba memikirkan hari ini freedom di dalam bagian periuk ini, di dalam berbagai perspektif itu ya. Kita juga ingin menikmati topik freedom hari ini di perspektif lainnya. Ada dimensi. Waktu kita bicara tentang freedom ya. Ada dimensi tentang freedom. Ada dimensi tertentu saat kita berbicara tentang freedom. Yang pertama, sudah membaca di sini bahwa cerita ini ya. Cerita ini, sudah melihat bukan hanya orang Israel, tapi ada orang-orang juga ada di sini. Jadi di cerita ini ada Israel, tapi juga ada non-Israel. Jadi, sudah melihat di sini ada, ya, saya pakai istilah Fredheim. Mixed crowd. Ada mixed crowd gini. Ada kumpulan orang banyak merupakan campuran. Saya menggunakan termenai Fredheim. Ini adalah mixed crowd. Jadi ada banyak, ada mixture orang-orang di sini. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Jadi apa yang bisa kita belajar dari ini? Again, saya kutip dari Fredheim ini kalimat yang bagus. Again, saya kutip dari Fredheim. Ini adalah kata yang sangat bagus. Freedom for Israel means freedom for others. Jadi kebebasan yang dikaruniakan Tuhan kepada Israel itu adalah kebebasan bagi yang lain. So, now the question is, kontrasnya apa sih? Kontrasnya apa kalau bukan freedom for others? Contras here, if it's not freedom for others. Yaitu freedom yang cuma untuk diri kita sendiri. It's the freedom that's only for ourselves. Atau freedom untuk komunitas kita sendiri. Or freedom for only our communities. Atau freedom untuk keluarga kita sendiri. Freedom for our families. Nah, ini ternyata di dalam story freedom, di dalam buku Exodus. Tidak demikian. And in the story of Exodus, it's not like this. Yang di liberated di sini ternyata itu bukan hanya orang Israel, tapi kebebasan dikaruniakan kepada Israel ini berdampak kepada pelompok yang lain. So, the freedom that is given to Israel, it's not only for Israel, but also has effect on other cultures and other communities. Ini kita bisa langsung renungkan, kaitkan, kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sekali lagi. And we can contemplate this in our own lives. in our own actual context. Kita sudah dibebaskan di dalam Kristus. Apakah kebebasan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, ini juga berdampak untuk kebebasan orang lain yang juga membutuhkan kebebasan karena mereka juga di dalam bondage. So, the freedom that was given to us from sin by Christ, do we have also other effect on other people, on our other context? Atau kita lebih mirip seperti Western culture, cerita freedom kita more or less itu about autonomous freedom, tentang freedom individual. Jangan ngatur-ngatur, saya punya individual right and so on, yang nggak terlalu berhubungan dengan story of the gospel. Or the freedom that was given to us is more like in the Western culture where it's more like autonomous freedom, where it's not affecting other people. Berarti kan bahwa di sini bahkan orang-orang yang terbawa, ini mendapat dampak, ini bahkan sudah bisa membaca. Nggak tentu semuanya itu orang beriman, orang percaya. Now pay attention here when we're talking about the freedom that's affecting other people, it's not only about people that is in faith. Sudah, saya tentu bukan mengajarkan universalism, apalagi kalau sudah kaitkan itu dengan kebebasan dari dosa. Of course, I'm not talking about universalism, where it's talking about freedom from sin. Tapi bahwa ada dampak, termasuk bagi orang-orang yang katakanlah non-Kristen, cerita kebebasan yang kita hayati itu berdampak. Common grace, berdampak di public sphere, itu berdampak. It's also talking about freedom which we receive from Christ. because it has an effect on other people, on public sphere. Now, where do we know that the people that receive this kind of effect also not in faith? But we can see it and we can read it. Karena Tuhan juga mengatakan perlu ada distinctions ya, untuk orang yang mau ikut di dalam Passover feast. Karena Tuhan juga mengatakan perlu ada distinctions ya, Mereka perlu disunat ya, kita tahu ini adalah tanda ini ya, covenant itu kalau di dalam perjanjian lama. Jadi apa ini adalah distinctions? It's circumcision. It's also a covenant sign from the old age. And this is not shoved upon the throat here. They have to be circumcised to be able to participate in this Passover. So again, we see here, the story of Passover, the effect on other people, it's also about affecting the public sphere. Tapi di sisi yang lain, waktu mau ikut Passover, then ada standar. Ini sesuatu yang sakral, yang mesti dijaga sakralitas. But again, if you want to participate in this Passover, there's something very sacred here. Ya, mungkin comparable ya. So ya kita, waktu orang mau datang beribadah ke ibadah Kristen, siapa saja boleh datang. Tidak ada pembatasan di situ. Siapa ya, termasuk orang yang, enggak percaya kepada Tuhan, kita enggak boleh, oh silahkan datang. We can also compare it with our Sunday service. We invite everyone. Everyone is invited. There's no limitations. Tapi waktu kita, polikomunian, ya waktu kita perjamuan kudus, kita bilang ini hanya bagi orang yang percaya, ya, Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. But when we're taking part in holy communion, then there's limitations. we add only for those who are in faith in Jesus Christ. Sudah-satunya melihat ini ya, prinsip dialektical tension ini perlu di dalam iman Kristen. We see this dialektical tension and this principle is very, it's needed in Christian faith. Tentu, apa, pilihannya adalah ini ya, apa, semuanya universal gitu ya. Semuanya universal termasuk mau, apa, ikut perjamuan kudus juga. Universal, apa, Passover juga. Universal pokoknya semuanya dibuka gitu ya. Itu adalah kekeliruan pertama. of course, maybe we want everything to be universal, like maybe also taking part in holy communion, it needs to also be universal, but it's the first wrong thing. and the second one yang keliru juga adalah, yeah, everything itu eksklusif gitu ya, jadi nggak ada aspek universalnya sama sekali gitu. ya bener-bener eksklusifly only for Christian, for every aspek gitu, which is again, yeah, nggak betul. But also the second wrong thing, which is the other extreme is, you are very exclusive, where we do not invite others to partake. Kenapa sewaktu di dalam Passover, kelihatan seperti kayak, let's say ada kesan certain exclusive gini ya, kenapa nggak dibuka secara universal juga? But why is it in this Passover, there's this certain exclusivity? karena saya ini berbagian di dalam Passover event ini ya, ini bukan tanpa iman pribadi seseorang. Because when we partaking in this Passover, it's not without someone's faith. Waktu saudara bekerja di kantor, let's say gitu ya, dan saudara itu nggak in bondage daripada idol, saudara melayani Tuhan ya, worshiping our God in the marketplace misalnya gitu ya. So when we go to, for example, we go to office, we work in an office, without the bondage of doing things for your own, but only to serve God. So if you're not driven by adultery, then you will also... sorry, 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 idolatry, idolatry, which is lebih jelas. Without being driven by idolatry, what was it again? Yeah, if you are not driven by idolatry, if you are not driven by idolatry, then of course the story of our work in the marketplace will create or have a certain impact for the narrative of freedom for other people. So, di dalam hal ini ya, mereka nggak perlu punya iman untuk mendapatkan dampak itu. Mereka bisa saja tetap punya kepercayaan yang lain, dan mereka akan memiliki dampak karena saudara itu hidung nggak dikuasai oleh uang gitu misalnya ya. So, they do not need to have faith, but if you are driven by, not by idolatry, but by faith in God, by serving God, and then you will have this kind of effect on other people. Yeah, ada positive impact gitu, saya, di dalam tempat pekerjaan saudara. There's a positive impact in your work field. Betul kan, saya, ini, regardless mereka mau Kristen nggak Kristen, mereka akan impacted di selama ini. So, regardless whether they are Christians or not, they are receiving this, impact from us. Yeah, ini aspek universal, saya, aspek universal. And this is the universal aspect of this. Tapi, waktu seseorang, ini ya, itu berbagian di dalam perjemahan kudus. But of course, when we're talking about partaking in Holy Communion, it's not without faith in Christ. Sudah nggak bisa mengumbar anugrah, membuat anugrah itu dijual murah dengan, dengan misalnya mengatakan, ya, regardless, you believe, nggak believe, ini ya, Jesus still will save you, gitu. Itu, itu ajaran ngaur. Well, we cannot sell the grace of God cheaply, by saying, whether, regardless, whether you're faithful or not, you are safe. No. So, sekali lagi ya, saya, distinctions should be made, gitu, with regard to Passover Feast, atau Holy Communion in our Christian terms. So, again, distinction needs to be made in partaking in Passover. Lalu, perhatikan selain, ini ya, dimensi lain lagi, tentang kebebasan, yaitu perhatikan disini bahwa, again, bukan hanya human beings, tapi juga, even animals, ya, juga, di, liberated disini, dibebaskan, gitu. And again, another dimension in this freedom is that, not only human beings are being liberated here, but also animals. Nah, ini, seharusnya, kalau kita merenungkan bagian ini, kekristenan dan tanggung jawab ekologis, gitu, misalnya, sudah di-included, loh, di dalam cerita ini. And if we contemplate on this, and if we reflect on this, then the responsibility of the ecological responsibility of us here, it's also being demanded. seringkali kan orang, ini ya, saya bikin apa itu sebagai sesuatu yang dualisme, yang penting jiwa saya selamat, ya, tapi terus kemudian kita, ya, nggak, nggak ada, apa sih, environment itu, seperti kayak nggak tertolong, ya, dengan cerita kebebasan kita, Ini, ini bukan, bukan kebebasan yang di dalam Exodus. sometimes we tend to think that, well, as long as my soul is safe, then everything else, everything in the physical world is nothing, it's not important. Well, no, it's not like that. Sayang sekali ya, saya, kalau kita bilang ini freedom, Christian freedom, tapi sebetulnya, yang menguasai kita itu bukan, the story of freedom in the book of Exodus, but rather the story of autonomous freedom itu tadi, yang memang nggak harus ada kaitannya dengan, tanggung jawab ekologis, environment, animals, dan sebagainya, memang nggak harus sih. It's a shame when we're thinking about, freedom is, not in the context of Exodus, but in the context of, again, this autonomous freedom. Kenapa, ini animals pun juga di sini included, di dalam story of deliverance, atau liberation. Why are also animals here included? in the story of freedom. Because the Bible is teaching us about, cosmic redemption, and not just individual redemption. Ini berarti yang di redeem, itu adalah the entire creation. Ini seluruh ciptaan yang di redeem. Bukan cuma jiwanya orang Kristen, apalagi cuma jiwa saudara dan saya satu orang, pasti bukan, lebih daripada itu. And what it means is that, the whole creation is being redeemed, and not just your soul. Fredheim mengutip ini sih, Isaiah 11, ayat 6. And Fredheim quotes from Isaiah 11, verse 6. Untuk menyatakan bahwa ini berdampak for dunia animals. And to state that it affects also the animal kingdom. Let's read from Isaiah 11, verse 6. Ini adalah vision of the coming kingdom, seperti kita tahu ya, nubuatan Yesaya tentang the kingdom of God. I'm reading from the chapter 11, verse 6. Internetnya kayaknya agak sedikit putus-putus, hopefully ini ya, probably mine sih. Tapi saya akan coba baca di bahasa Indonesia ya. Isaiah 11, ayat 6. Serigala akan tinggal bersama Jomba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Should I continue? You read in English, the English. First seven. Yeah, first, actually is first six. First six. The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion, and the fattened calf together, and a little child shall lead them. So, sudiranya menihat di sini ya, the vision of the coming kingdom, itu merubah tatanan ciptaan. And we see here, the vision of the coming kingdom, it changed the whole aspect of creation. Yeah, termasuk juga again animal kingdom itu ya, termasuk di sini, di dalamnya. And also here is the animal kingdom. Saya percaya ini ada potensi ya, untuk mengembangkan perenungan ini. Apa artinya di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya kosmik redemption, dan bukan cuma individual redemption. And I believe we can contemplate further here, when we're talking about the cosmic redemption. Apalagi yang sudah kita bisa pelajari dari ini ya, apa itu, ya, dimensi kebebasan. What else can we learn from this dimension of freedom? Perhatikan di sini bahwa komunitas yang dibebaskan, ini saya pinjam istilah Fred Heim sekali lagi ya, ini adalah a community on the way. Now, we're talking about the community on the way from my Fred Heim here. And they were being forced to hurry, to hurry to go out from Egypt. Ya, sudah melihat di situ, mereka tidak dapat berlambat. Saya di ayat 39, maksudnya Exodus 12 ayat 39, dikatakan di situ, mereka diusir dari Masjid dan tidak dapat berlambat-lambat. So, and they were forced to leave in hurry, and they cannot wait for the first 39? 36, 36. 36. Sorry, saya jalan ngomong. And the Lord had given people favourites. So, again, you can read the 39. They were forced out of Egypt and could not wait. So, could not wait. You can read the 39. Tidak dapat berlambat-lambat. Tidak dapat berlambat-lambat. Jadi, sudara melihat di sini ya, kebebasan itu kalau sudah dikaruniakan oleh Tuhan, dan sudara itu merespon di sini dengan excited. Sudara nggak berlambat-lambat, entar deh, saya masih mau di bondage dulu, begitu misalnya ya. Itu berarti kita kayaknya belum mengerti kebebasan. So, when we're being freed here, we have to receive it in excitement, like we cannot wait. We're not waiting for anything else. Ada satu tulisan di Agustinus ya, Confessiones, itu Confessions. Buku Confessiones itu di Agustinus, ada satu kalimat yang cukup terkenal gitu ya. Dia mengatakan, dia berdoa kepada, mungkin kutipan saya nggak persis ya, tapi kira-kira sebenarnya, dia berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah aku, lepaskanlah aku, tapi jangan sekarang. Dia bilang di pasirnya, free me now, but not now. Free me now, but not now. Somehow, dia masih bergumul, dia masih mencintai dosa gitu ya. Ini di ceritanya dia. Setelah dia look back gitu ya. Dia waktu itu kayaknya seperti nggak, dengan sepenuh hati gitu, mau betul-betul dibebaskan oleh Tuhan. So, in hindsight, when he was writing this, he said, it's as if he's not ready to leave the sinful world. And it's exactly like us here, because sometimes we were asking, we asked for God's freedom, but then we wait and wait and we don't want to, we don't want to make haste. So, they're traveling light here, like Fredheim said. And it's a very interesting term. Mungkin saya kutip lagi dari Fredheim di sini. Maybe I quote again from Fredheim here. They are not burdened by profisions that would weigh them down. Much that is near and dear to the life of bondage is to be left behind. If freedom is not to become another form of slavery. So, saya terjemahkan bebas. Mereka ini traveling light. Mereka bawa bekal itu secukup. Yang mereka mungkin cintai dalam kehidupan ini, tapi akan mengurung mereka, itu ada kaitan dengan life of bondage, keterikatan. Mereka tinggalkan di belakang. So, they were traveling light here without something they need to bring. It's also a warning for us. So, the question is, are we traveling light in this world? Or is there anything that binds us, that makes us, leaves us in bondage and cannot be a blessing to other people? Akhirnya, pelayanan kita juga terhambat karena keterikatan-keterikatan ini, keterikatan apapun. Because of these bondages, our ministry is maybe also being held back. In keterikatan keluarga, mungkin, yeah. For example, the bondage of family relationship. Atau mungkin keterikatan, sudah punya rumah, sudah punya rumah, gak bisa gerak lagi, atau perhaps keterikatan belum punya rumah. Bagaimana berusaha harus punya rumah. Atau bondage of having a house atau wanting to have a house where we cannot move anymore. Keterikatan pekerjaan, macam-macam. So, keterikatan. So, many kinds of bondage, like maybe bondage of work. Keterikatan, kebutuhan yang kita pikir harus ada ini, kalau enggak, saya enggak bisa. Akhirnya, kita jadi enggak bisa bebas. So, the bondage of our needs because if without these, we are not able to live, we're not able to be free. So, I'm taking a very simple illustration here. Saudara, kalau pergi ke, pergi traveling kan, saudara, saya assume saudara enggak bawa lukisan di rumah saudara, apalagi kulkas gitu ya. Terus saudara bawa ke hotel di mana saudara nginep di situ atau piano atau apa gitu. Kayaknya enggak kali ya. So, you're not, if you're traveling, you're not going to bring your piano, your fridge or TV or anything like that, right? Ya, itu, itu would be resek ya, sebenarnya kayak begitu ya. Untuk apa saudara bawa itu ya? Ini kan, saudara kan cuma sementara gitu. No, because it will be, it will be pointless because you're just temporarily traveling. Dulu, ini ada, apa, satu video dari Mr. Bean yang dia tinggal di hotel, terus dia, dari tasnya dia keluarin lukisan, dia paku-paku di hotel dan dia keluarin, apa ini namanya, lampu yang dia bawa sendiri gitu dan sebagainya. Terus kita, kita geli, kita tertawa gitu ya. ada video dari Mr. Bean di mana dia berjalan dan dia bawa banyak hal-hal seperti lampu dan apa-apa, dan kita berbicara tentangnya. Tapi, mungkin, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, 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 kita do precisely the same thing gitu ya. Kita, kita traveling, tapi kita banyak terlalu, banyak barang yang, well, ya, akhirnya orang menertawakan kita, tapi kita enggak rasa itu lucu. Well, it's exactly what our lives is right now because we're traveling and then we're bringing something else with us and people are also laughing about us, but about it, but we're not, we don't feel anything funny about it. Kalau kita betul-betul mengerti kebebasan dikaruniakan Tuhan di dalam Kristus, then itu harusnya membuat kita itu traveling light. Kalau kita memahami the true meaning of a Christian freedom, then we are traveling light. Kehidupan kita enggak boleh diikat sampai Tuhan itu enggak bisa pimpin lagi. Maksudnya, karena kita sudah kadung di sini. Ingatlah perjalanan Israel masih bongkar pasang tenda itu ya waktu mereka di wilderness. our life should not be in bondage of this and we can remember this and when the Israelites they have to travel and they have to build and remove the tents every time, every single time. Ada aspek apa lagi waktu kita bicara tentang kebebasan? What other aspek can we talk about when we're talking about freedom? Ya, mungkin ini poin yang terakhir ini adalah perhatikan bahwa komunitas yang dibebaskan ini adalah realitas yang mencakup seluruh generasi. So, last point maybe when we're talking about freed community it's talking about the whole community. sudah bisa membaca tadi ya, ini dikatakan di situ 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki tidak termasuk anak-anak so, berarti ada laki-laki perempuan anak-anak semua generasi berarti ini mencakup seluruh generasi. and that means it is talking about the whole generation. Yeah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya juga gitu, keluarga kita atau anak-anak sekolah minggu that's not love God and serve God but then our next generation they don't love God they don't know God. Yeah, ini kalau kita bercermin daripada kesulitan pergumulan saya bukan menghakimi ya tapi pergumulan gereja-gereja di Eropa gereja-gereja lokal. And if we're reflecting from the struggles of local churches here in Europe kita melihat mungkin orang tuanya datang ke gereja tapi anak-anaknya terus kemudian nggak diwariskan iman kepercayaan itu akhirnya ya sudah cuma tunggu satu dua generasi ya akan nggak ada lagi yang melanjutkan di local churches we see that the elders or the parents of the children they go to church but then the children they don't go to church anymore. bukan saja ini ya perjalanan kita itu in on pilgrimage tapi kita sendiri ini juga sementara kita akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Not only our pilgrim here our journey in faith but also the journey of our children in faith. So mari kita mementingkan mendoakan melayani juga ya generasi yang lebih muda. Let us also pray for these younger generations and serve them. waktu saudara ingin menjangkau jangan hanya menjangkau orang-orang yang seumur dengan saudara tapi juga menjangkau orang-orang yang lebih muda daripada kita. Let us not only when we're reaching out for people we reach out for those of our same age but then we don't reach the younger age. Jangan kita merasa tergeser karena ada anak-anak muda yang dibangkitkan Tuhan. Let us not feel excluded when we see that younger generations are being awakened by God. Kenapa mengapa mengapa demikian why is it like this? Karena kita percaya Exodus story the story of liberation story of deliverance ini adalah intergenerational reality. Because we believe the story of freedom here is about generation. We see that Jesus rebukes people who prevent children to coming to Jesus. So in Jesus ministry here he's not only serving the people of his same age but also the younger generations. Mari kita belajar keluar dari comfort zone kita. Kadang-kadang comfort zone dibatasi oleh umur ini. mari kita tidak terganggu kalau di gereja kita sebulan sekali ada family worship jangan kita terganggu. Let us not be annoyed when we see our church we have every month a family gathering. Tapi bukan cuma sekali sebulan tapi di dalam kehidupan kita juga kita ada pelayanan kepada generasi yang berbeda umur dengan kita baik yang tua kepada yang muda atau yang muda kepada yang tua. And that's not it only be once a month but also be in our lives and everyday lives we serve the younger generations and also the younger generations serve the older generations. May God bless us all. Kita masuk dalam doa minta saudara Jesus untuk menutup dalam doa. And I will close this in prayer. Our Father in heaven we are thankful for this Sunday's contemplation where we can learn once again about freedom you've given us. May the freedom we receive may also bring great impact to those around us and also those who are not in faith. And we pray that through us we can be through us your work may be done on earth and may we can be your servant in this earth and may also bless all the generations in churches where the younger generations here in Germany we see they are not coming to church anymore we pray may you awake them and may you once again bring them back to the church and bring them back to faith in the name of Jesus Christ we pray and give thanks amen